Spesies cacing kepala martil dibedakan berdasarkan bentuk kepala, ukuran, warna, dan pola garis Hai kids, siapa yang tahu seperti apa hewan cacing kepala martil atau Hummerhead worm? Cacing ini merupakan jenis hewan invertebrata dengan kepala menyerupai martil yang mungkin namanya jarang kita dengar Cacing kepala martil berasal dari Asia, namun juga dapat kita temukan di bagian Amerika Utara Hewan ini menjadi spesies invasif yang bisa membasmi cacing tanah Apa saja fakta menarik cacing kepala martil? Yuk kita cari tahu Cacing beracun Cacing kepala martil atau Bipalium SP merupakan cacing pipih terestrial yang menakutkan dan beracun Hewan ini hidup di darat sebagai hewan karnivora sekaligus kanibal Karena bisa memakan sesama jenisnya yang berukuran lebih kecil Berdasarkan laman Tavco, cacing kepala martil termasuk hewan yang berbahaya karena menyimpan racun mematikan yang mengandung neurotoksin dan tetrodotoksin Berdasarkan life science, cacing kepala martil memiliki ukuran yang besar dengan panjang hingga 40 cm Ciri cacing kepala martil Ciri utama cacing ini yaitu kepalanya yang berbentuk kipas atau sekop dengan panjang tubuh yang melebihi rata-rata Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Bagian bawah tubuh hewan ini memiliki sol merambat besar yang menjadi alat untuk bergerak Spesies cacing kepala martil dibedakan berdasarkan bentuk kepala, ukuran, warna, dan pola garis Cacing kepala martil memiliki warna yang bermacam-macam Bahkan ada yang punya beberapa campuran warna dengan motif unik Selain itu, walaupun satu keturunan, warna indukan dengan anak cacingnya juga berbeda Habitat cacing kepala martil Cacing kepala martil berasal dari daerah subtropis, namun telah menyebar pada beberapa daerah Cacing ini secara enggak sengaja terangkut dan terdistribusikan pada tanaman hortikultura yang telah berakar Cacing kepala martil jarang kita temukan di gurun atau pegunungan karena cacing ini membutuhkan kelembaban Cacing kepala martil menyimpan makanan dalam facuola pada epitel pencernaan dan dapat bertahan hidup hingga beberapa pekan Disebut hewan imortal Cacing kepala martil merupakan keluarga cacing pipih yang dapat berkembang biak secara aseksual melalui fragmentasi Sehingga tubuhnya bisa tumbuh dengan sendirinya Itulah sebabnya hewan ini disebut imortal karena enggak bisa mati meskipun badannya sudah terpotong dan malah berlipat ganda Nah kids, itulah fakta menarik cacing kepala martil berdasarkan berbagai sumber Meskipun unik, kita harus berhati-hati dengan hewan ini ya Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids Bye bye Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share dan subscribe ya